Selamat datang di Cerak, cerita horor terkini Yang akan mengocok-ocok adrenalin Kalian, semakin dikocok, semakin tegang Oke, balik lagi sama gue Icang Dan seperti biasa, kita ditemani sama Livi Jiananta Halo semuanya Dulu, waktu itu, waktu pesan Ren Aku mengikuti, apa, kira-kira Disitu aku belajar, berakhiri Terus, disana kan, karena di pesan Ren Kita diajarin juga kayak Sesuatu yang berbau mistis Jadi waktu aku belajar itu, belajarin ketemulah sama temen gue Dia tuh katanya, punya inderakan Bisa melihat, meratik gitu Akhirnya, penasaran dong Penasaran, gimana sih Bisa Bisa punya ilmu itu Dia sharing-sharing cerita-serita Dunia gimana, karena keturunan Aku penasaran-penasaran Tanyalah sama orang-orang yang Tanya bisa Masih ilmu seperti itu Nah, akhirnya aku Belajarlah Ilmu yang mistis Oh, oke Disitu aku belajar Dan Dibuka mata batik Jadi, bisa melihat Hal-hal baik Tapi gak nampak sekali Cuma kadang terasa Kadang kayak sekilas Akhirnya Aku dalamin Disuruh baca ini Baca itu Aku dalamin Sampai Kayak gimana ya Kayak stres gitu Jadi kayak Gimana ya Sampai suatu ketika tuh aku pernah Nah, jadi Dulu itu diajarin Kayak masukin Sesuatu Ke dalam Jadi manusia Jadi kita ambil setan ini Kita masukin terus Habis itu Pernah suatu ketiga Berapa orang ya Kalau gak salah Lima atau tujuh orang lah Ada satu orang yang dibuat Buat mediasi itu Berarti atas itu Dimasukin lah Orangnya Dimasukin Waktu udah dimasukin Tiba-tiba lepaskan Dari dia Susah untuk dibuat Susah 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 Habis itu Aku kalau cerita kayak gini tuh Agak Gimana gitu Terasa Gak enak Soalnya masih Masih terenggang-enggang banget Cerita itu Jadi Dia tuh Pas hurufan Sampai Susah banget Tentu dikeluarin Susah Dan Aku tuh Kayak Kaki tuh ingin nendang Kaki tuh ingin nendang Tiba-tiba Ya refleks nendang Aku tendangin Perasaanku Tendanganku tinggi Tapi orang-orang lihat tuh Tendanganku cuma sih gini Pendek lah Nah Habis itu Kata Dia kan berkesadar Kata anak yang kesulupan tadi 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 kan aku pernah Kenapa-kenapa Ngapain nendang kepala Anak kecil Nendang kepala Anak kecil Oke Habis itu Aku tendang Tapi aku gak tau Cuma kata yang kesulupan tadi Itu Jalan langkah Besoknya Pokoknya udah skip Besoknya Jatuh kesulupan lagi Di kamar Kesulupan Kayak Anak kecil Kepalanya Gini Kepalanya Terus dia dateng Sama ku Bilang Tadi aku didatengin Sama ini Anak kecil Sama kondil anak Dia gak terima Karena Anak kecil itu Kepalanya Ditedang Temen aku itu Dikiniin Punya nanti Kalau kamu punya anak Anakmu bakal aku ambil Karena dia gak terima Anaknya itu Ketendang kepala Sampai gak bisa balik Karena katanya Barang harus kayak gitu Setan itu Kalau Kita pukul Atau Apanya Yang bengkok Itu gak bisa balik Gitu terus Matanya hancur Yaudah Matanya hancur Gak bisa balik Habis itu Dia ngobrol Negosiasi Terus aku dateng Sama buruku Bilang Gini Terus dikasih Ayah berdoa Aku minumkan Sama temenku Aku minumkan Dia gak mau Nolak Tinggal sedikit aja Suaranya tapi Perempuan dia Waktu aku kasih minum Suaranya perempuan Wah gak mau Aku paksain sampai habis Baru dia sadar Aku kok disini Tadi aku pengen di kamar Terlambung bawah Habis itu Habis itu Udah itu Cerita dia yang aku ceritain Tadi anaknya gak terima Belak-belaknya Dia baru ceritakan Terus aku Tidur Tidur di Tempat guru Tadi Sekitar jam 2 Pas jam 3 Aku kebangun Nah Karena ngeliat Ada itu tadi Kuncuranak Anak Anak Itu Oke Dia bilang Pokoknya Kamu bakal selahkan Karena kemudiannya Kayak ini Blah-blah-blah Kita Dia novisiasi Lama Sampai aku Ke guruku Akhirnya Udah lah itu Dibuang Akhirnya udah Selesai Tapi aku masih belum kapok Aku mau belajar ilmu kayak gitu Terus Akhirnya aku belajar Ilmu kebatinan Bentar dulu Sorry Saya potong Yang negosiasi itu siapa? Aku sama setan itu tadi Negosiasi ini Maksudnya Apa Yang di Yang dinegokan Itu apa? Ya Negosiasi Biar aku baik-baik saja Nantinya Gak bakal Diceratain sama dia Berarti Maksudnya ada ini dong Apa Kesempatan Ada kesempatan Apa Apa Kalau nanti kamu punya istri Punya anak Anaknya diambil Ambil Ambil Anak itu Kesempatan Katanya gitu Tapi negosiasi Anak kamu apa Temen kamu itu? Anakmu Oke Oke Terus Akhirnya Negosiasinya apa? Ya Gimana caranya Hal itu gak terjadi Iya berarti kan Selesai ini Maksudnya tadi Selesai itu Yang dinegokan itu Gimana hal itu gak terjadi Terus Apa yang diminta akhirnya? Apa hasil-hasil Negosiasinya itu apa? Karena itu Waktu aku Bicara sama dia Negosiasi itu Dia masih gak mau kan Terus akulah Pernama guruku Jadi yang keberesin Semua guruku Aku gak mau Oke Terus lanjut yang tadi Setelah itu Aku masih penasaran Dengan hal mistis itu Tadi Dulu aku sempat Belajar harga itu Dikasih tau Sama guruku Kamu kalau mau tau Apa yang ada dirimu Baca ini Baca lah itu Aku baca selama Tiga hari Dan melakuin Apa yang disuruh Kamu harus tidurnya Kayak orang meninggal Kepalanya Pokoknya Hatip Qiblat Tidurnya Terus gini Kayak orang meninggal kan Tiga kali Tiga hari Gak pernah kejadian Gak pernah kelihatan Waktu besoknya Aku udah gak percaya Rati omong kosong Terus aku tidur Aku bangun lah Bangun jam 11 malam Jam 11 malam Bangun Aku budu Budu terus Ah Udah gak percaya lah Hal kayak gitulah Ah Cuma halusin nasi lah Habis itu aku tidur Tiba-tiba aku bangun lagi Bedanya Aku bangun itu Aku tau aku tidur Jadi aku tidur Cuma waktu aku bangun Aku tau dalam keadaanku Aku tidur Jadi aku ngeliat aku tidur Oh Oke Dan sekeliling itu Aku ngeliat Banyak banget Makhluk-makhluk Yang Yang hitam lah Yang ada kayak Harimau lah Ada yang Anak kecil Banyak banget Sampai hampir kayak Ditarik-tarik gitu Akhirnya aku Gimana usahain Masuk ke dalam Dari belan Oh Oke oke Terus Habis itu aku kebangun Dan Selang beberapa hari Akhirnya Kejadian-kejadian aneh Sering terjadi Apa aja Apa aja Apa aja Maksudnya Sejak dari itu Kejadian apa Yang maksudnya Itu kan Ternyata Pas lo liat Di sekitar lo tuh Udah banyak makhluk kan Setelah itu Apakah Dengan keadaan lo Dan bersama raga lo ini Lo bisa ngeliat gak Setelah itu Yang dulunya Aku hanya merasakan Kayak Di sini Gak enak Sekarang Bisa Lampang Pernah Suatu ketika Aku perjalanan Dari kampung Mau balik Ke pesantren Bentar dulu Sorry Biar gak terlalu Jawab Itu proses Membuka kebatinannya Itu Caranya kayak gimana Ada doanya Oke Karena itu kan Jatuhnya Karena di sebelumnya Lo gak pernah liat Habis itu Pas setelah itu Bisa ngeliat Otomatis kan Ada proses Pembukaan itu Atau proses-proses Yang lo harus Ritualin mungkin Iya Dulu yang aku ritualin Hanya itu sih Sebelumnya Disuruh baca Bisa doa Habis itu Melakukan Yaitu tadi Tidur Seperti orang laki Cuma detailnya Gak bisa ngasih Dawa Oke Oh berarti ada doa-doanya Doa-doa khusus Ya Dan itu Beneran Terjadi Terjadi Beneran Terjadi Itu cara Kembali Lalu ke tubuh Gimana Langsung aku Gimana Kayak Udah Gak tau Langsung aku Balikin Kayak masuk ke tubuh Gitu aja Udah Langsung Berdiri Enggak Langsung bangun Gitu aja Melik Terus tadi Yang dibilang Kayak Ditarik-tarik Itu Rahganya Atau Pas Yang lo udah Keluarnya Itu Yang udah Keluarnya Oh Berarti Yang bangun Itu Yang ditarik Oh Oke Oke Ini Arwahnya Berarti Setelah itu Berarti Lu Balik Dan Sudah Mulai Merasakan Ada Pulang Bisa Sebenarnya Sebenarnya Sebelumnya Banyak Cuma Kalau Ini Yang Menurutku Paling Paling Ya Paling Fatal Oke Agak Pantam Sempat itu Pulang Terus Mau balikan Ke Pesantren Naik motor Sendiri Sekitar Yang 7 Habis Sisaan Gitu Di perjalanan Dapat Rutan panjang Kalau boleh Pesantrenya Daerah mana Di Jawa Di Jawa Berarti Perjalanan Dari mana Maksudnya Kampung 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 Sekitar 4 jaman Kampung Di Jawa Jawa Oke 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 Perjalanan Di Di daerah Itu Lewat Hutan Aku Ketemu Orang Di Jalan Jual Basu Kalau Gak Salah Aku Salip Sudah 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 Didepan Aku Tengok Dispion Masih Ada Selama 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 Kalau Punya Padahal Itu Aku Pelan Tapi Enggak Nyalip Nyalip Padahal Itu Di Hutan Dia Nyalip Akhirnya Yaudah Budu Amat Mungkin Dia Berhenti Atau Gimana Kan Aku Akhirnya Motor Suzuki Soburu Yang Merah Tiba-tiba Motor Bunyi Bunyinya Gue Kirain Kayak Skop Kiki Bunyinya Aku Masih Masih Mungkin Itunya Kan Bunyinya Kurang tahu Siap Motor Aku Jalan Terus Terus Kok Makin Kenceng Suaranya Terus Aku Tengok Sipion Itu Ada Cewek Tuhan Ada Cewek Tapi Mukanya Gak Apa Namanya Rata Itu Dimana Maksudnya Ada Di Moser Bonceng Bonceng Sampai Ketemu Di Rumahan Baru Hilang Selama Itu Berarti Ngikutin Sampai Perumahan Baru Hilang Itu Ada 10 Menitan Atau 15 Menit Untung Gak Disasarin Sampai Dia Oke Terus Habis itu Ada Kejiatan Limpuran Juga Di Pesantren Limpuran Nah Kita Dibanding Ke Pesantren Pesantren Lain Lain Habis itu Udah Habis tadi Banding Akhirnya Balik Balik Pesantren Waktu Balik Pesantren Itu Masih Libur Masih Kurang Tiga Hari Lagi Baru Balik Baru Balik Santri Santri Baru Balik Cuma Aku Ya Udah Disitu Daripada Pulang Kan Tiga Berapa Hari Jauh Hingga Masih Kelas Berapa Benar Kelas Tiga An Terus Disitu Akhirnya Aku Tidur Tidur Sekitar Jam Berapa Ya Pokoknya Sampai Dari Tadi Banding Itu Jam Satu And Karena Capek Aku Lain Tidur 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 Bang Bang Jam 10 Malam Dari Jam Satu Siang Oke Karena Capek Udah Langsung Lain Tidur Habis Itu Aku Kebangun Lihat Jam Baru Baru Jam Jam Tidur Tidur Lagi Tidur Lagi Waktu Aku Mau Merembang Itu Aku Melihat Sosok Di Depan Kamar Itu Pocong Lagi Lompat Lagi Lompat 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 Karena Aku Udah Ya Udah 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 Resiko Belajar Gitu Akhirnya Aku Tidur Waktu Aku Tidur Itu Aku Tidur Suara Brisik Di Kamar Sebelah Orangnya Nyanyilah Apalah Padahal Itu Santri Belum Ada Yang Balik Masih Sendiri Adalah Beberapa Orang Tapi Beda Kamar Jadi Aku Sendiri Tapi Di Kamar Ada Tiga Orang Jadi Aku Di Kamar Sendiri Itu Ada Rame Di Kamar Sebelah Ada Orang Nyanyi Blah 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 Kata Orang Ketidian Ya Kayak Kita Lemas Gitu Kan Rame Aku Masih Bingung Kok Rame Perasaan Liburan Kondom Masih Tiga Hari Lagi Masih Belum Sadar Mungkin Yang Lain Rame Gitu Kan Aku Mau Lihat Jam Tuh Gak Bisa Lihat Jam Di Atas Kok Badanku Lemes Bang Leng Kok Gak Bisa Terus Aku Sadar Terus Aku Melek Melek Dengan Karena Emosi Tau Gak Misalnya Kalau Kata Kesan Boleh Gak Disini Jadi Waktu Itu Aku Karena Lemes Aku Paksain Terus Melek Gini Kan Tiba Tiba Di Atas Ada Percom Bang Sumpah Bia Allah Aku Langsung Reflek Langsung Misal Janjok Langsung Pocong Itu Yang Kamar Tanjang Cuma Dua Kali Lompat Jadi Habis Di Badan Aku Langsung Aku Berdiri Gini Dia Langsung Lompat Dua Lompatan Keluar Masuk Ke Kamar Yang Ramit Tadi Kamar Itu Aku Tendang Gak Ada Orang Sama Sekali Ini Posisinya Tiduran Dia Tuh Di Atas Berdiri Di Badan Di Atas Dan itu Jelas Pocong Jelas Pocong Mukanya Hitam Ini Khusus Kayaknya Dan itu Ngerasain Komot Iya Karena Sesek Benar Benar Ketindih Benar Benar Ketindih Oke Oke Lampil Ibaratnya Pas Teriak Itu Kabur Kayak Lari Dan itu Panjang Bang Kamar Kutu Nggak Mungkin Cuma Dua Lompatan Logikanya Itu Cuma Dua Kali Dia Lompat Tinggi Baga Tapi Itu Berarti Itu Asrama Pesantren Apakah Maksudnya Emang Teman Lu Ada Yang Bila Oh Disini Emang Ada Sosok Itu Gitu Atau Emang Baru Lu Doang Yang Lihat Gak Ada Yang Tahu Baru Aku Jadi Teman Sekamar Lu Pun Gak Pernah Ada Nganamin Kejadian Horor Gitu Ada Tapi Gak Pocong Juga Mungkin Ada Suara Atau Anak Kecil Gitu Baru Tadi Ngomongin Si Anak Kecil Ini Jadi Yang Tadi Setelah Ini Lu Sama Sosok Yang Kecil Ini Pernah Di In Lagi Setelah Bukan Aku Tapi Temanku Yang Masuk Masih Tetap Di Masih Sering Komunikasi Diam Jati Teman Jati Teman Ya Sering Ngobrol Juga Mereka Karena Udah Berdame Mungkin Aku Tanya Juga Soalnya Ya Aku Ya Takut Juga Sibang Kayak Gitu Sih Ancaman Dia Jadi Malah Dia Damainya Masih Temanku Dan Itu Memang Penunggu Situ Dari Situ Ada Apa Lagi Kejadian Yang Setelah Buka Mata Batin Saya Belum Jawab Lu Pengen Nanya Lu Bisa Aku Lakukan Tindakan Seperti Tadi Itu Maksudnya Membuka Matamat Ini Lu Tau Resikonya Apa Sisi Positif Negatif Lu Tau Maksudnya Lu Mengambil Langkah Itu Karena Dulu Karena Penasaran Jadi Yaudah Apapun Aku Lampun Tanpa Berpikiran Resikonya Nanti Apa Hasil Di Guanya Apa Ya Resikonya Gue Kayak Orang Gila Kemana Mana Berarti Lu Karena Nekat Aja Jadi Lu Enggak Mau Baik Mau Buru Gua Penasaran Penasaran Apa Yang Tau Ngeliat Temen Yang Bisa Ngeliat Juga Gitu Kan Karena Gue Pengen Belajar Gitu Bang Dulu Maksudnya Kayaknya Asik Nih Kayak Bisa Kesurupan Dan Blah 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 Akhirnya Yaudah Aku Belajarin Nggak Itu Adalah Yang Paling Bodoh Yang Dulu Tapi Sampai Sekarang Masih Terbuka Mata Bati Mudah Engkak Oh Berarti Ada Maksudnya Kan Kalau Ngebuka Jadi Ada Ritualan Ketika Nutup Apakah Emang Dikutup Sendiri Atau Ada Ritualan Kalau Itu Ada Juga Dua Oh Jadi Ada Proses Untuk Menutup 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 Tapi Meskipun Ada Proses Untuk Menutup Karena Itu Istilah Kata Orang Sinia Sudah Bolong Ditutup Kalau Kita Sudah Mau Ada Sesuatu Yang Negatif Kita Perasain Itu Kejadian Lagi Tinggal Kitanya Aja Kadang Gue Itu Mikir Hal Ini Ternyata Apakah Karena Halusinasi Gua Doang Sempat Mikir Kalau Itu Halusinasi Juga Tapi Saat lu Dari Perbedaan Lo Sebelum Dibuka Setelah Dibuka Itu Berarti Melihat Banyak Hal Dan Yang Lihat Itu Maksudnya Apa Memang Dimensinya Berbeda Atau Lu Lihatnya Biasa Gini Aja Cuma Ada Hal Lain Sudah Biasa Kayak Yaudah Kayak Kalian Gitu Terus Ada Orang Lain Yang Lu Anggap Sama Aja Gitu Berarti Ya Oke Oke Sejauh Kemaren Lu Buka Mata Batin Apa Aja Mudah Lu Lihat Maksudnya Ya Apa Aja Dan Apakah Sosoknya Selalu Buruk Atau Ada Sosok Yang Bagus Gitu Gini Kalau Itu Kadang Yang Sering Aku Lihat Yang Usil Pernah Mandi Kalau Dia Selamat Kamar Mandinya Banyak Mandi Mandi Kadang Sempet Kita Kencing Gak Di Kamar Mandi Itu Gak Ada Gayung Kan Banyak Gayung Diambil Gitu Gak Ada Gayung Ada Gayung Sampai Satu Ketika Di Sebelah Ada Orang Mandi Ada Orang Mandi Reflex Kita Kan Mau Minjem Gayung Kan Ada Kamar Mandi Terus Ada Pola Itu Kan Lombang Bisa Minta Gini Kan Terus Kita Minta Itu Nyala Masa Jawa Mas Cipu Eh Gayung Nyilai Terus Dia Jawab Alah Jangankan Gayung Kepala Jawa Gak 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 Punya Itu Karena Gua Penasaran Gua Kirain Orang Usir Gua Intip Dari Atas Oke Gak Ada Kepalanya Oh Bener Lihat Ini Laki Perempuan Gak Tau Ya Gak Ada Kepalanya Gak Pakaian Hitam Jadi Pakaiannya Hitam Udah Berdarah Darah Gak Darah Cuma Gak Ada Kepala Posisi Berdiri Diam Duduk Berdiri Diam Kan Gua Reflet Cuma Gak Mungkin Gua Gini Kan Intip Dikit Terus Ada Laki Yang Lucu Temanku Lagi Berak Berak Enak Berak Tiba Tiba Darah Dari Bawah Itu Keluar Apa Keluar Tangan Dari Lopang 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 Gitu Gangguannya Di pesantan Tapi ketika Dia kesitu Ladi Udah Gak ada Gak Respon Dia Cerita Gak Respon Gimana Ketika Dia Ngeliat Itu Langsung Lari Dia Langsung Lari Dengan Gak Pake Saru Udah Lari Temen Lu Apa Gak Cerita Sakit Dia Tiga Hari Tiga Malam Jadi Teman-teman Dia Sama Berarti Banyak Sebenarnya Kejadian Kejadian Aneh Itu Banyak Banget Kayak Kita Tiba-tiba Di kamar Ada Yang Masuk Kirain Orang Dilihat Ada Orang Kalau Itu Biasa Tapi Jodan Ketika Ya Proses Lu Udah Ngebuka Makan Mata Batin Kemarin Ada Sosok Yang Selalu Maksudnya Tanpa Sengaja Malah Ngikutin Lu Yang Mengganggu Banget Kenapa Aku Pengen Buka Mata Batin Sebenarnya Karena Aku Sering Ketemu Orang Dia Tuh Bilang Lu Ada Keturunan Lu Ada Yang Ikuti Gue Pengen Tahu Siapa Yang Ikuti Luma Ada Yang Jagain Akhirnya Melihat Yang Jagain Lu Iya Sebelum Gue Lihat Sudah Melihat Itu Banyak Ada Yang Hitum Ada Akhirnya Gue Ya Udah Masuk Masuk Dan Akhirnya Lu Memutuskan Untuk Tutup Karena Udah Sering Banget Gangguan Gangguan Dan Proses Tutup Itu Maksudnya Ada Ini Halangan Maksudnya Sardun Nutup Terus Jadi Makin Ada Yang Melihat Yang Apa Kayak Gitu 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 Karena Gue Balik lagi Bang Gue Kalau Ingin Rasain Itu Bisa Cuma Kalau Sudah Tiba-tiba Tapi Tiba-tiba Eh Coba Ngerasain Disini Ada Gini Itu Bisa Jadi Belum Bener Tetap Sepenuh Nya Tapi Untuk Ngeliat Yang Sering Tiba-tiba Ngeliat Ini Sudah Nggak Lagi Makanya Gue Kadang Bingung Itu Emang Halusinasi Gue Apa Emang Ada Wah Luar biasa Juga Tapi Proses Penasaran Tapi Jadinya Ngeliat Aduh Kalau Gue Nggak Mau Penasaran Yang Kayak Gitu Mending Yaudah Biarin Aja Kan Kalau Menurut Lu Gimana Dari Ceritanya Bang Jelhani Sebenernya Lebih Ke Tadi Ya Maksudnya Gue Perbadi Milihnya Biasa Maka Kali Canggu Gue Nggak Mau Nyoba Karena Ternyata Kan Teman Teman Mau Ditutup Masih Ada Bekas Atau Udah Bola Dimana Jadinya Lebih sensitif Juga Bisa Ngerasain Dan sebagainya Buat Teman Teman Penasaran Jangan Coba Coba Tapi Kalau Memang Sudah Diberikan Kemampuan Demikian Sudah Dibiarkan Saja Dan Dibantu Dengan Doa Juga Untuk Bisa Mementengi Diri Tapi Untuk Yang Normal Jauh Diri Gak usah Coba Coba Yang Kayak Gitu Ya Makasih Bang Jauhan Yang Mau Cerita Disini Tentang Pengalaman Dan Kisah Kisah Horor Mungkin Buat Para Penonton Juga Yang Mau Kasih Tanggapan Tentang Bagaimana Ceritanya Boleh Langsung Di Komen Di Bawah Terima Kasih Juga Buat Yang Sudah Nonton Bisa Jangan Lupa Yang Belum Subscribe Boleh Disubscribe Sampai Jumpa Lagi Di Cok